Bismillahirrahmanirrahim. Sementara nikmatnya adalah tentunya nikmat iman Islam, dan nikmat ibadah, serta diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul di majlis ini. Dan tentunya di setiap Jumat malam adalah sesi materi, Fatul Rahman, dan juga insya Allah nanti itu Fatul Atfal. Mari kita sama-sama niatkan karena Allah SWT, dan untuk selanjutnya Anda serahkan ke Ustaz mungkin menyampaikan materi, dimulai dari Fatul Rahman dulu atau dari Fatul Atfal dulu, silahkan kepada Ustaz. Fatul Atfal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wala tamutun. Kemudahan Allah berikan kita juga kelapangan dada untuk terus ikhlas, belajar, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Yang penting mengajarkan suatu kebenaran, mengajarkan suatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita beri kepada Allah agar dimudahkan, diikhlaskan kelapangan hati kita untuk menerima kebaikan. Karena diantara kesombongan, itu adalah ketika orang menganggap orang yang turemeh dan menolak kebenaran. Yaitu ciri-cira orang yang sombong. Oleh karena itu, semoga Allah menjauhkan kita dari hal tersebut. Nah, Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah beberapa pertemuan, sudah sampai Kitab Tawar Rahman, insyaAllah. Ini sekarang kita akan bahas tentang Mad, ya, bisabab Al-Hamzah, ya. Mad dengan sabab Al-Hamzah. Jadi, Mad dengan sabab Al-Hamzah, kalau tidak salah, ya. Benar begitu, Pak Henry, jangan lupa ya. Maaf dengan sabab Al-Hamzah. Betul, Ustaz. Nah. Baik. Sudah duduk, anak. Baik, Alhamdulillah. Kita akan belajar tentang Al-Mad, bisabab Hamzah. Mad dengan sabab Hamzah. Nah. Ada beberapa kalau di sini, yang akan kita eja, Mad disebabkan dengan Hamzah itu. Ya, ada tiga, ya, ada tiga Mad yang disebabkan Hamzah. Tapi, kalau berkenaan dengan Mad, nanti kita akan bahas, ya, tentang Mad, teman-teman. Kita akan bahas Mad, ya. Kemarin sudah selesai, kan, Idul Qom di Mad dan Tufah itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Mad di Mad dan Tufah, ya. Sekarang, insyaAllah kita akan bahas tentang Mad, bisabab Hamzah. Yang pertama, yaitu Al-Mad Badal. Ya, kita pembahasan satu aja, satu malam, Mad Badal dulu, ya. Nah. Di halaman 36, ya, bagi teman-teman yang baru ada bukunya. Sudah lengkap, ada bukunya, ada, ya, nih. Yang kemarin-kemarin itu. Ya. Alhamdulillah, sudah lengkap, ya. Kalau sudah lengkap, Alhamdulillah. Nah. Baik, teman-teman. Kalau begitu, kita mulai dari Al-Mad wil Hamzah ini. Ya, yang pertama adalah, yang disebabkan dengan Hamzah, yaitu Mad Badal. Ya. Bila, ya, dia huruf Mad, ya. Alepho dengan Ya. Di, diawali dengan Alepho dengan Ya. Dan, setelahnya ada Hamzah, ya. Ya, dan tidak Hamzah sukun. Ya, Hamzah itu tidak disukunkan. Misalnya, ada huruf Mad, tapi Hamzahnya disukunkan, maka bukan disebut dengan Mad Badal. Ya. Maka, bukan disebut dengan Mad Badal. Kalau dia ada Mad, tapi dia, dan dia tidak disukunkan Hamzahnya. Ya, maka dia dikatakan, Yusami, ya, Mad Badal. Dan, kadarnya, harokatan, dua harokat. Dan, kadarnya dua, dua harokat. Contohnya, misalnya, disini ada, dituliskan Hamzah dengan keterangan. Sebelahnya itu, apa, Alepho dengan Ya. Alepho dengan Ya ini, apa, adalah huruf Mad. Dan, Badal itu artinya pengganti, ya. Mad, Badal artinya pengganti Mad. Pengganti Hamzah. Mana yang digantikan Hamzah yang mana? Hamzah yang kedua, ya. Tadinya, awal hurufnya adalah misalnya, A, A jadi A, ya. Makanya, Hamzah yang kedua dibadalkan dengan Alif. Hamzah yang kedua dibadalkan dengan Alif. Nah, maka dikatakan dia, Mad Badal. Nah, dikatakan dia, Mad Badal. Karena, Hamzah yang kedua dibadalkan dengan huruf Mad. Mana huruf Mad, Alif, Waw dengan Ya. Ini adalah huruf Mad asli, ya. Mad asli, bukan asli. Kalau asli itu, ya asli. Ini asli dia, hukum huruf Mad asal. Asal, ya. Asal Mad, atau fondasinya Mad. Ya, fondasinya Mad. Yaitu Alifia dengan Waw. Nah. Terus, bagaimana, ya. Cara mengejanya, maka. Nah, sebelum cara mengejanya adalah, Mad Badal ini adalah, dia, Mad yang disebabkan dengan adanya Hamzah. Tadi, Hamzah bertemu dengan huruf Mad. Nah, huruf Mad yang kedua itu, tadinya Hamzah. Misalnya, A, A, atau U, U, atau I, I. Nah, A, A yang kedua ini, digantikan dengan huruf Mad. Maka, Hamzah, A, jadi panjang. Itu digantikan dengan Mad Badal. Hamzah dibadalkan dengan huruf Mad. Waw juga, U, U, jadi U, Waw, jadi U, ya. Nah, Hamzah yang kedua, yang U yang kedua itu, digantikan dengan Waw, maka itu digantikan dengan Mad Badal. Nah, Hamzah digantikan dengan huruf Badal. Ya, Hamzah yang dibadalkan dengan huruf Mad. Terus, Ya juga demikian. I, I, jadi I, ya. Hamzah yang kedua, dibadalkan dengan huruf Mad, yaitu huruf Mad yang Ya. Maka ini dikatakan dengan Mad Badal. Ya, Al-Mad Badal. A, I, U, ya. Ya, jadi, A, Alif, I. Ya, Waw, dan izin, izin sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bismillah. Kedengaran suara saya. Nah. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Baik, Bismillah. Saya ulang, ya. Maaf, saya ulang. Jadi, apa? Jadi, Mad Badal itu menggantikan, disini menggantikan Hamzah Sukun. Mohon maaf, ya. Menggantikan Hamzah Sukun. Misalnya, disini dijelaskan, Maka, dia menggantikan Hamzah Sukun yang kedua. Ya, misalnya, jadi, A, A itu. Saya bilang A, A jadi, A, Manu. Misalnya. Lalu, disini, A, Zara. Jadi, A, Zara. Biasanya, orang Arab itu tidak bisa menyebutkan seperti itu. Biasanya berat bagi mereka. Ya, bagi kita mungkin ringan, tapi bagi mereka berat. Makanya, kita sambil menyebutkan. Nah, jadi, A, Manu. Atau, dia disebut dengan, kalau dulu juga ada yang mengatakan A, Manu. A, Manu. Yang bagus. A, Manu. Ada, apa namanya, dua Hamzah yang bertemu. Dimana Hamzah yang kedua adalah Sukun. Jadi, disini ada, ada disebutkan dalam, apa namanya, Fatah Rahman juga dijelaskan di sampingnya itu. Ya. dan Hamzah Sukun. Ya, yang kedua adalah Hamzah Sukun. Maka dikatakan dengan, Mat Padal. Nah, ini, dua Hamzah yang bertemu. Dimana Hamzah yang kedua adalah, apa, Hamzah Sukun. Nah, dulu orang-orang Arab itu, ya, tidak menyatukan dua Hamzah dimana, yang kedua adalah Sukun. Nah, ini mungkin berat. Jika hal terjadi, maka, mereka mengubah Hamzah yang kedua itu, ya, dengan huruf Mad, atau sejenisnya. Ya, sejenis dengan Hamzah pertama. Contohnya misalnya tadi, Adama, ya, Adama itu adalah, awal kata Adama. Maka, Hamzah kedua diganti jadi Alif. Jadi, Adama. Ya, awalnya adalah Adama. Ya, mohon maaf, saya menjelaskannya. Ya. Jadi, Hamzah kedua digantikan dengan, dengan Alif. Kalau dia Fatah, berarti digantikan dengan, dengan Alif. Nah, kalau Kafrah, maka digantikan dengan, dengan Ya. Kalau Dumah digantikan dengan, Wow. Misalnya Hamzah, yang digantikan dengan, Wow. Misalnya, Utu. Ya. Jadi, Utu. Utu jadi Utu. Atau misalnya Hamzah yang digantikan dengan, Ya, misalnya, Imanah. Jadi, Imanah. Ya. Alah. Minta maaf yang tadi. Ya. Jadi, jelasannya adalah, Hamzah yang kedua adalah, Hamzah, Sukun. Jadi, orang terdahulu, mungkin, berat bagi mereka, mengatakan, Itu. Jadi, A. Manu. Jadi, A. Manu. Jadi, A. Manu. Ini dijelaskan di Kitab Tawar Rahman ini, Walami akun ma'adu Hamzah, au sukun yusam iba madibadal. Maka, ya. Madibadal. Itu adalah, dua Hamzah. Yang Hamzah, yang pertama itu, Hamzah berharokat, Maka Hamzah yang kedua adalah, Hamzah yang disukunkan. Misalnya, Amanu. Pertama awal katanya adalah, Amanu. Seperti di sini, A. Zaro. A. Zaro. A. Mana. A. Mana. Bagaimana cara mengejahnya? Kita sebutkan Hamzahnya, Sebutkan huruf yang membadalkannya. Misalnya, A. Zaro. Berarti, A. Di sini, A. A. Zaro ini. Alif. Berarti, A. Alif. Madibadal. Harokatan. A. Z. A. Zaro. A. Zaro. Misalnya, dia, Waw yang membadalkannya. Misalnya, U. Fi. Berarti, U. Waw. Madibadal. Harokatan. U. Fi. U. Fi. Kalau, Ya. Misalnya, Ya. Misalnya, di sini, Khos. Khos. Ina. Ya. Misalnya, Khos. I. Ya. Madibadal. Harokatan. Khos. I. Na. Khos. I. Ina. Naam. Alif. Madibadal. Harokatan. Waw. Madibadal. Harokatan. Ya. Madibadal. Harokatan. Saya ulang. Alif. Madibadal. Harokatan. Waw. Madibadal. Harokatan. Ya. Madibadal. Harokatan. Bukan. Matobi. Kalau mati. Beda. Kalau mati. Sulein. Hamzah. Makadim. Matobi. Alif. Madibadal. Harokatan. Waw. Madibadal. Harokatan. Ya. Madibadal. Harokatan. Naam. Baik. Sudah? Silahkan. Boleh kita coba. Mulai dari. Mbak Sophie. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kuning saja boleh. Gini saja. Cari yang. Yang kuning satu bertemu dengan Alif. Yang biru bertemu dengan Waw. Dengan cari yang bertemu dengan Ya. Hamzah. Alif. Madibadal. Harokatan. A. Jangan Hamzah. A. 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 Bukan Hamzah ya Ustaz? Bukan. A. Alif. Madibadal. Harokatan. Oh. Ya. Ya. Alif. Madibadal. Harokatan. A. Z. A. Z. Ro. A. Z. Ro. Wawu ya Ustaz? U. Wawu. Madibadal. Harokatan. U. Fi. U. Fi. Alif. 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 Matibadal. Harokatan. Alif. Alif. Matibadal. Alif. Matibadal. Baca dulu. Baca dulu. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kitabnya kan? Ya. Maaf, silahkan. Yang mana apa? Ustaz? Ufi ya? Cari yang Alif, yang waw dengan yang ya. Saya carikanlah. Ufi ya dengan li'ilafi. Nah, padahal. Nah, dua-dua dulu. A, Alif, Mad, Badal, Harukatan. A, Ma. A, Ma. Na. A, Ma. Nah, adanya belum tak putus. A, Alif, Mad, Badal, Harukatan. A, Ma. A, Ma. Eh, benar ya. A, Ma, Na. U, U. Wa, Mad, Badal, Harukatan. U, U, Hi, U, Hiya. Ya. Akhir. Dengan. Akhir. Misalnya. U, Wa, Ma, Mad, Badal, Harukatan. U, Hi. Putus dulu. U, Hi. Nah, baru. U, Hi. Ya. U, Hiya. Waw mat badal harokatan Oh hi Oh hi Oh hi Oh hi ya Oh hi ya Nah li'i lafi Li'i Ya Ya badal Ya mat badal harokatan Li'i Li'i la Itu berarti Alif Alif mat tobi'i Alif mat tobi'i harokatan Li'i lafi Li'i lafi Gitu ya Ustadz Nah Khair insya Allah Barakadah fiku Nelly pada larang Ya Assalamualaikum Ustadz Yang mana Ustadz Cari yang Ada yang Uthiya Sama Uthiya Sama Khosi'ina Khosi'ina Bismillahirrohmanirrohim A Mat badal Harokatan Ay'alif Mat badal harokatan A Da Ada Ma Ada Ma U Waw Mat badal harokatan U-ti 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 Ya Khok Mat tobi'i harokatan Khok Mat tobi'i harokatan Khok Si'i Alif mat tobi'i Al Khok Alif mat tobi'i harokatan Khos Si'i Khosi'i I Ya Mat badal harokatan I Khos Si'i Na Khos Si'i Na Betul gitu Tat? Betul InsyaAllah Barakulah Fik Ya Udah Tat? Cukup Cukup Nanti nambahnya Di rumah Wah iya InsyaAllah 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 Sami Sami InsyaAllah Teh Eka Silahkan Eka saya Ustadz ya Ya Teh Eka kan Gak ada Eka lagi gak? Ada gak Eka disini lagi? Gak ada Gak ada gak ada Itu Eka Ini Eka Yang mana Ustadz? Tina Sama Sama Ru'usu Ru'usu Sama Li'ila Fi Ru'usu Ru'usu itu yang kuning paling bawah Kuning paling atas Pojok Ru'usu paling bawah Yang kedua Dan Li'ila yang hijau Ketiga Bismillah Bismillah A A Alif Madalah Harokatan Pi Ha Pi Na A Matobi'i Gitu ya Ustadz? Hmm? Na Matobi'i Gitu? Malib Matobi'i Harokatan Ula A Tina ula A A Alif Madalah Harokatan Ti A Panjang dulu A Baca A Ti Na Na Alif Matobi'i Harokatan A Tina Li'i Mat Mat Harokatan Mat Badal Harokatan Ya Mat Badal Harokatan Li'i La Li'i La Pi Li'i La Ini panjang ya Ya Fi Tidak panjang Li'i La Fi La 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 Alif Mat 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 Harokatan Harokatan Fi Li'i La Fi Ruh U Ruh U Waw Mat Badal Harokatan Su Ruh Panjang Maka dulu Ruh 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 Su Setelah dibaca Halif Mat Badal Harokatan Maka Dibaca U Julu Ruh U Waw Waw Mat Badal Harokatan Ruh Su Ruh Su Ruh 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 InsyaAllah InsyaAllah Lanjut Satu lagi Satu lagi Satu lagi yang lain Mudah-mudahan Tidak Apa namanya Tidak berat hati Karena kita akan masuk materi yang kedua Mbak Feni Boleh Mbak Feni Assalamualaikum Assalamualaikum Yang di bawah Yang kuning paling bawah Yang kuning paling bawah Yang kuning yang mana Oh yang hijau Yang atas yang hijau Bismillah ya Mudah-mudahan Baru ikut Ustaz Tidak apa-apa U A Alif Mat Badal Harokatan U A Baca dulu U A U A U U A U A U A U A Alif Mat Badal Harokatan Baca U A U A U A U A U A U A U A U A Alif Mat Badal Harokatan U A U A U A U A U A Kho alif mat tobi'i harokatan Kho si'i Ya mat badal harokatan Kho si'i na Begitu ya Ustaz? Baik teman-teman Yang lain mungkin Latihan di rumah ya Kita nanti lanjutkan Belum selesai mat badalnya InsyaAllah kita lanjutkan Lagi di kesempatan berikutnya Sekarang kita lanjut ke Kitab berikutnya Ya waktudah Sekarang aksa mulimad Dikal tidak Dikalang aksa mulimad